Mari kita baca kisah 1 ayat 10-11 Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu yang naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hei orang-orang Galilea Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga Nah pertanyaannya Pak Sirai Pak Sirai pernah baca ayat ini? Pernah? Kira-kira ayat itu sudah digenapi atau belum? Sudah digenapi Ayat 10-11nya sudah digenapi belum? Sudah ya menurut Bapak ya Pak, apa namanya dari puluh ini? Kira-kira ayat itu sudah digenapi belum? Ayat 11 Belum 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 Pak Pendeta, kira-kira Pak Pendeta gimana Pak Pendeta? Ayat 11 Ya, terima kasih Pak Kita berkata bahwa nanti Hal yang dilihat oleh musul itu Itu nanti pada waktunya nanti baru akan terjadi dan akan disaksikan ulang lagi Oke, seperti yang dia doang Oke Betul Pak Inilah yang saya belajar puluhan tahun lamanya Saya puluhan tahun lamanya seperti itu Belajar Belum digenapi Pak Dan saya sudah diskusi kepada banyak Doktor teologi ya Hamba Tuhan Dan semua bilang belum digenapi Pak Girsang itu belum digenapi Oh gitu ya Pak ya Nah hari ini kita mau sama-sama belajar Melihat itu sudah digenapi belum? Setuju gak Pak? Setuju ya Nah, sekarang pertama Coba jujur baca Ayat itu ngomong sama siapa? Orang Galilea Orang Galilea Ini kita lihat Ini teliti ya Teks konteksnya Ya Nah, ayat itu ditujukan kepada orang Galilea Hai orang Galilea Mengapa engkau melihat ke langit? Betul gak Pak? Yesus yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama Seperti dia naik Nah, kata-kata inilah yang mengikat pikiran orang Seakan-akan itu belum terjadi Karena mereka belum melihat Yesus datang dari awan-awan dari di atas sana Nah, itu Itu Permasalahan yang terjadi adalah Manusia sekarang ini Pinggi melihat Yesus datang di awan-awan Nah, padahal ayat itu ditujukan kepada siapa? Orang Galilea Kalau ayat itu belum digenapi kepada orang Galilea Maka, Tuhan menjadi Tuhan pembohong besar kepada orang Galilea Kalau ayat itu belum digenapi Betul gak? Setuju Karena ayat itu bukan berbicara kepada Pak Astitya ini Berbicara kepada kita Dan bicara kepada anak cucu kita tahun 2200 Enggak Ayat itu khusus berbicara kepada orang Galilea Kalau ayat itu belum digenapi Maka Tuhan Malaikat yang datang Yang dua orang itu pembohong besar kepada orang Galilea Tapi pertanyaannya adalah Apakah Tuhan itu pembohong? No Tuhan tidak pembohong Karena Tuhan telah menggenapi semua janji-janjinya Nah, bagaimana cara mengendapi ayat itu Sudah digenapi di mana Pak Girsang? Mari kita baca Coba baca pelan-pelan bro Kisah 2 Dari mulai ayat 1 sampai 7 Pelan-pelan kita baca Kisah selanjutnya Kisah pasal 2 Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi Stop bro Seperti Tadi naik ke langit Sekarang turun dari langit Betul ya Pak? Tadi naik ke langit Sekarang turun dari langit Nah ya berarti Satu sudah dipenuhi ya Tadi naik ke langit Sekarang turun dari langit Lanjut bro Tiba-tiba turun dari langit Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka Untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi Yang saleh dari segala bangsa Di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu Berkerungunlah orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing Mendengar rasu-rasu itu Berkata-kata Dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang Dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua orang Yang berkata-kata itu Orang Galilea Cukup sampai situ Berarti tadi Naik ke langit Turun dari langit Orang siapa? Kepada siapa? Orang Galilea Nah siapa yang bisa membaktis Dalam api dan roh kudus? Apakah ada orang lain yang bisa Membaktis dalam api dan roh kudus? Siapa? Hanya Yesus Jadi Yesus secara spesifik Udah datang kepada orang Galilea Betul gak? Tapi kalau kita sekarang jadi pendeta Kita dokter teologi ya Kita bilang Ayat itu belum digenapi Pak Kita menjadi Penghebar kuat Kepada banyak orang Setuju gak? Kita penghabar Pembohong besar Kita kepada orang banyak Kita pembohong besar kepada anak cucu kita Kepada jemaah kita Kita bohongi semuanya Saya berani bicara keras sekarang Kenapa? Karena saya sudah lepas dari semua kebohongan Gitu loh Jadi Mari kita punya tugas tanggung jawab yang besar Tuhan mau keluar dari mulut bibir kita Ini kebenaran Gak boleh kita bullshit Bohongin orang Gak boleh Aduh Berat banget itu tuh Kita kalau bohongin Apa jemaah kita Coba baca dulu Matthew 3 ayat 11 Matthew 3 ayat 11 Aku membaktis kamu dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaktis kamu dengan roh kudus Dan dengan api Nah Kenapa? Jadi waktu orang Galilea itu dibaktis Turunlah dari langit bunyi Dan mereka dibaktis dalam api dan roh Siapa yang melakukannya? Ya Yesus Jadi Yesus sudah datang gak? Sudah Sudah kepada orang mereka sudah datang Jangan kita Zaman tahun 2024 bilang itu belum digenapi Kebohongan apa yang kita berikan kepada orang lain? Kebohongan apa kita mau membohongi diri kita? Kebohongan apa yang kita mau berikan kepada anak cucu kita? Kebohongan apa yang kita mau berikan kepada masyarakat banyak? Coba Siapa kita emang yang jadi pembohong? Makanya Kristus harus hidup dalam kita Baru kita menjadi pembicara yang benar Kenapa? Karena dia yang membuka pikiran kita Nanggap gak? Inget gak tadi? Ya Murid-murid itu Gak ngerti Eh semua yang tertulis tentang aku di kitab Musa Kitab para nabi Kitab masmur Semasa aku masih bersama kamu Semuanya harus digenapi Murid-murid tidak ngerti Yesus membuka pikiran mereka Karena bersama-sama dong Dia hidup bersama dengan Tuhan Tuhan membuka pikiran mereka Nah manakala kita sadar Kita bersatu dengan dia Dia kepala kita tubuhnya Kita nyatu dengan dia Dia yang hidup bukan kita lagi yang hidup Maka dia buka pikiran kita Nah ini yang saya alami Dulu baca kiriman kayaknya Uduh susah banget dong Susah ngerti Tapi setelah kita sadar Tuhan yang hidup dalam kita Bacalah Walaupun itu bahasa perumpaman Kita ngerti Terima kasih atensi sahabat-sahabat Sampai jumpa pada video berikutnya God bless you all Amen